Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Sintia Rompas. Saudara, dalam debat Capres Perdana malam tadi, dua Capres yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menanyakan sikap Prabowo Subianto soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang menilai adanya pelanggaran kode etik dalam putusan MK terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Prabowo pun menjelaskan telah berdiskusi dengan tim hukumnya soal hal tersebut. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Tim saya, para pakar hukum yang mendapingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan. intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. ya saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil Mas Hanis ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan. Rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, enggak usah pilih kami sudah diambil tindakan. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan Mas Hanis. Tidak. Tidak. Tapi dalam konteks kekinian, saya terpaksa ini mohon maaf Pak ini, terpaksa sekali saya harus bertanya. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK-MK itu Itu aja Saya kira mengenai mahkamah konstitusi Autorannya sudah jelas Kita juga bukan anak kecil Rakyat kita juga pandai Rakyat kita lihat, rakyat kita tahu Mas Ganjar, kita tahu lah bagaimana prosesnya Yang intervensi siapa? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi